Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone XR jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kunci layar kemudian dilakukan mengacak kunci layar yang lupa sehingga terlalu banyak dan menyebabkan terjadi tampilan iPhone tidak tersedia kita akan coba untuk melakukan flashing firmware pada iPhone ini untuk mengatasi kasusnya silahkan siapkan kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan komputer kita untuk firmwarenya disini sudah aku siapkan silahkan teman-teman download dulu firmwarenya link download firmware sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk flashingnya kita akan gunakan Triutools untuk download dan cara install Triutools linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya iPhone yang mengalami kasus iPhone tidak tersedia ini kita bisa hubungkan ke komputer menggunakan kabel data jadi iPhone ini memang tidak akan terbaca oleh Triutools jadi kita harus masuk ke recovery mode dengan menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power kemudian kita matikan iPhone-nya selanjutnya saat iPhone sudah mati kembali kita tekan tombol volume bawah dan tombol power-nya sampai iPhone ini masuk ke recovery mode dan apabila muncul logo Apple di layarnya tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power-nya sampai iPhone ini mati lagi kemudian muncul tampilan recovery mode di tampilan logo Apple tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power jangan lepaskan baru setelah muncul recovery mode seperti ini bisa kita letakkan iPhone-nya perhatikan di sini iPhone terbaca sebagai recovery mode kemudian kita bisa memilih menu go flash yang selanjutnya kita pilih menu select local firmware kemudian di sebelah kanan ada menu import kita bisa pilih menu import ini dan kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan firmware yang sudah kita download kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian kita pilih file firmware-nya setelah itu kita pilih saja menu open sampai firmware-nya terimport pada triutool seperti ini untuk opsi di bagian bawah triutool-nya kita menggunakan quick flash mode jadi kita pilih quick flash mode untuk mengatasi kasus lupa kunci layar ataupun iPhone tidak tersedia selanjutnya bisa kita klik menu flash kemudian kita klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan jika kita akan melakukan flashing firmware pada iPhone ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu ID iCloud atau Apple ID jangan sampai lupa Apple ID dan kata sandinya apabila di iPhone tersebut sudah terlogin iCloud-nya maka kita harus tahu Apple ID dan juga kata sandinya ketika nanti iPhone sudah selesai kita flashing jika fitur pencarian perangkat pada iPhone ini diaktifkan dan Apple ID terlogin atau iCloud-nya terlogin maka nanti iPhone akan meminta verifikasi Apple ID dan juga kata sandinya sebelum melakukan flashing sebaiknya teman-teman ingat-ingat dulu silakan dipastikan jika Apple ID dan kata sandinya tidak lupa selanjutnya untuk durasi flashing firmware pada iPhone menggunakan teriutul kira-kira memakan waktu sekitar 15 menitan dan seperti biasa untuk durasi pada video tutorial magelang flasher selalu kita percepat agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah kurang lebih 15 menit proses flashing-nya selesai dengan keterangan congratulations clean flash completed kemudian iPhone otomatis restart kita tunggu sebentar sampai muncul logo Apple di layarnya kemudian akan muncul garis loading di bagian bawah logo Apple-nya kita tunggu sampai garis loading-nya muncul kemudian kita tunggu sampai proses loading-nya selesai untuk durasi loading ini juga kita percepat setelah proses loading-nya selesai maka iPhone akan masuk ke tampilan Hello Screen seperti ini dengan keterangan iPhone di kunci ke pemilik kita akan coba untuk setup dulu iPhone-nya sampai ke halaman verifikasi Apple ID jadi untuk melakukan setup pada iPhone ini kita harus menghubungkan iPhone ke jaringan internet teman-teman bisa gunakan Wi-Fi ataupun data seluler sebaiknya gunakan Wi-Fi saja biar cepat atau jika teman-teman menggunakan data seluler dan sinyalnya bagus juga tidak masalah ya yang penting pada saat proses aktivasinya ini kita harus membutuhkan jaringan internet yang stabil kita tunggu sebentar karena diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone tersebut setelah elemen ini kita diminta untuk meloginkan Apple ID dan juga kata sandinya kebetulan pemilik iPhone ini juga menyertakan Apple ID dan juga kata sandinya sehingga kita berani melakukan flashing firmware pada iPhone XR ini apabila Apple ID-nya lupa maka iPhone hanya bisa kita setup sampai di halaman ini saja tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu untuk iPhone XR sendiri belum bisa kita bypass iCloud-nya bisa di-unlock iCloud-nya tapi menggunakan jasa remote server dan kebetulan untuk iPhone XR ke atas jasa unlock iCloud-nya ini masih sangat mahal ya harganya masih jutaan bahkan mungkin di atas 2 juta jadi usahakan teman-teman jangan sampai lupa ID Apple dan kata sandinya sebelum melakukan flashing firmware pada iPhone XR selanjutnya setelah Apple ID kita login-kan kemudian kita pilih menu berikutnya di pojok kanan atas dan kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu kita tunggu sebentar ini belum mau berganti ya kita coba klik lagi menu berikutnya di pojok kanan atas oke sudah muncul loading kita tunggu sampai muncul halaman data dan privasi kita pilih lanjutkan kemudian kita pilih atur nanti saja buat kode sandi kita pilih jangan gunakan kode sandi kemudian disini kita pilih jangan transfer app and data lalu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja nanti bisa kita atur ulang melalui menu pengaturan ketika iPhone ini sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu oke kita lanjutkan dulu setup-nya kemudian ini di menu tampilan kita pilih yang standar saja kemudian iPhone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu untuk kasus iPhone tidak tersedia sudah berhasil kita perbaiki kemudian semua data pada iPhone ini tentu saja hilang kecuali yang pernah kita backup di iCloud silahkan login-kan iCloud-nya untuk merecovery data oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa